Kota Palu telah melewati bencana gempa bumi, liquefaksi, dan tsunami selama lebih dari enam tahun. Pembangunan pun telah dilakukan di sisa puing bencana, seperti yang dilakukan di Kelurahan Balaroad dan Petobo. Di dua wilayah ini, hanya dibangunkan jalan penghubung yang melintasi area bekas liquefaksi. Penyelidik bumi ahli utama Badan Geologi Kementerian SDM, Supartoyo bilang, ada perbedaan penyebab terjadinya liquefaksi di Petobo dan Balaroa. Namun, penyebab utamanya karena dipicu guncangan gempa 7,4 magnitudo yang terjadi sebelum liquefaksi. Dan juga ada sesar minor yang ada di sini, itu berperan. Kemudian juga, kalau yang secara umum kondisi batuannya sama ya. Kemudian juga dia sama-sama berjalan menjadi full liquefaksi. Dan yang ada di sini, itu seapage atau mata airnya cukup banyak. Kita lihat yang ada di depan ini, kenangan air. Ini bukan dari air hujan, namun dari mata air. Kalau yang di Petobo itu lebih karena saluran irigasi yang patah, yang pecah. Kemudian dia mengalir ke sana menjadi full liquefaksi. Para ahli berharap pembangunan di kota Palu dan sekitarnya harus mengadaptasi dengan rawan terjadinya bencana. Untuk diketahui, data dari Badan Geologi di Sulawesi Tengah ada 11 sesar yang aktif. Dan pada tahun 2018 silam, sesar Palu Koro yang menjadi penyebab gempa bumi.